Oke selamat malam, teman-teman semuanya teman lagi dengan saya, Surya MSG Investment. Hari ini ISG-nya sempat turun di bawah 1% teman-teman ya, banyak saham-saham yang turun. Kira-kira turunnya dari ISG-nya karena apa, dan karena banyak saham yang turun, saham-saham apa yang bisa kita perhatikan? Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Hari ini banyak saham yang turun, ISG-nya turun ya, banyak yang saham turun, kita bisa antri di berapa? Kita akan bahas bareng-bareng saham pilihannya teman-teman ya. Oke sebelumnya kita akan masuk ke bahasan terkait ISG. Seperti ini adalah kondisi dari ISG, ini masih coretan kemarin ya teman-teman. Di mana kemarin saya bikin coretan 6897, ini adalah merupakan support candle dari ISG. Sekitar, bukan 6897, maksud saya 69 ya, sekitar 6.900 adalah merupakan support candle dari ISG. Saya kotakin juga ini. Dan di bawahnya ada 6860, hari ini sempat disentuh oleh ISG. Jadi ISG-nya sempat turun dalam. Kenapa demikian? Kita akan lihat dulu kondisi dari saham-saham penggerak indeks. Kita akan lihat dulu kondisi dari saham-saham penggerak indeks. Nah teman-teman seperti ini, kalau kita lihat sekilas, sebenarnya kalau perclosingan ini sepertinya cukup oke ya. Cuma kalau kita lihat lebih detail, banyak yang turun teman-teman ya. AMMN ini yang memiliki bobot yang besar ya. AMMN memiliki bobot yang besar. Di posisi 5 besar dia turun. 2,38. Astra turun ya. Kemudian ada BRPT, ada AMRT. Nah kalau kita lihat sekilas, ini beberapa saham ini, walaupun sempat turun, tapi closing-nya adalah di bawah naik. Termasuk juga karena adanya dorongan dari BMRI, Telkom ya. Penjagaan dari BMRI, Telkom, TPIA, ICBB ya. Sehingga ditambah dengan beberapa saham yang sempat turun dalam, baru kemudian closing-nya di bawah naik. Seperti AMMN, nanti kita cek satu-satu. Itu membuat kondisi dari IHSG bisa seperti ini. Jadi sebenarnya sempat breakdown di 6,860. Bahkan sempat hampir sampai di MA200. Jadi fakta yang terjadi di market hari ini ya, the fact-nya. IHSG sempat breakdown support 38 retracement 6,960. Namun demikian, karena beberapa saham closing-nya di bawah naik, bisa naik lagi. Nah teman-teman, kondisi dari IHSG. Kenapa IHSG-nya bisa turun sedalam ini? Oke. Kita akan cek dulu, teman-teman. Kita akan cek dulu kondisi world market. Karena biasanya pengaruhnya besar di sini. Nah di sini teman-teman bisa melihat bahwa Dow Jones, Nasdaq, dan Nesson P500 itu adalah turun lebih dari 1%. Ini tanggal 3 kemarin, dan kemudian merembet juga ke market Asia juga turun. Nah untuk Eropa ini, kalau di data saya ini, dia masih hijau tipis ya. Kita bisa lihat nih. Sekarang kita bisa lihat dalam pergerakan yang lebih jelas di candlestick-nya dari bursa luar. Nah seperti ini, bursa Amerika tadi malam cukup percaya diri turunnya. Jadi percaya diri kok, turun kok percaya diri. Berarti turunnya kuat gitu ya. Karena 1,2. Nasdaq juga sama, turunnya hampir 2%. Nesson P500 juga turun. Nah teman-teman, kira-kira kenapa sih, alasan apa sih, kondisi marketnya pada turun, market Amerika pada turun, yang merembet ke bursa ini, bursa-bursa Asia, dan juga bursa kita, seperti itu. Baik, kita akan cek dulu ya teman-teman penyebabnya, biasanya beberapa indikator yang akan saya cek. Oke, yang pertama adalah DXY ya, dolar indeks. Ini dolar indeks mengalami peningkatan teman-teman. Dolar indeks mengalami peningkatan, biasanya kalau dolar indeks mengalami peningkatan, berarti imbal hasil dari indeks dolar lebih menarik ya. Sehingga orang akan lebih suka untuk memindahkan dananya dari investment yang kurang berisiko, tidak berisiko, yaitu USD ya, dari saham ya. Jadi saham ini kan dianggap sebagai investment atau instrumen yang berisiko, lebih berisiko. Sehingga mereka memindahkannya ke USD. Bisa jadi kenapa orang memindahkan ke USD, karena kemungkinan dimungkinkan imbal hasil dari USD yang masih tinggi ya. Imbal hasil masih tinggi, the fat rate masih tinggi, berarti kemungkinan memang diambil apa, istilahnya di Amerika ini diambil monetary actionnya masih setting dengan suku bunga yang tinggi untuk mengendalikan inflasi. Kaitannya sebenarnya banyak ya teman-teman, kaitannya sebenarnya banyak. Kenapa salah satunya juga, kemarin kan sempat tinggi harga komoditas ya, yaitu crude oil karena ini tentu membebani negara juga ya. Kayak di negara kita juga kalau ini juga tinggi, ini membuat inflasi juga tinggi. Walaupun saat ini untuk komoditas mengalami penurunan ya, komoditas mengalami penurunan. Ini tentu akan membawa efek tersendiri, efek tambahan selain bursa yang overall turun, DXY yang naik, US 10 years bond yang naik, seperti itu. Untuk saham-saham terkait energi, tentu kaitannya adalah pada harga komoditasnya ya. Terus kemudian coal juga mengalami penurunan dari sekitar 160 ke 150, natural gas tetap. Emas juga mengalami penurunan ya, komoditas-komoditas banyak mengalami penurunan. Ini adalah palm oil turun, nickel dari kemarin saya bahas permetalan turun. Sehingga pengaruhnya ya hampir di semua sektor pada turun teman-teman ya, pada turun hampir di semua sektor. Sektor perbankan pun yang kemarin, perbankan kita yang kemarin di Indonesia untuk inflasinya yang dibahasan saya sebelumnya ya. Yang dibahasan inflasi yang mulai turun di Indonesia ini mungkin memang bagus untuk perbankan kita. Tapi memang kita harus tetap berhati-hati melihatnya kondisinya bagaimana. Karena di luar pun juga masih di The Fed Rate adalah mungkin masih tinggi, kira-kira begitu. Itu yang harus kita perhatikan ya. Oke, kemudian beberapa hal lagi yang bisa saya sampaikan adalah VIA, kecemasan pasarnya mengalami peningkatan. Dan biasanya memang ini merupakan indikator ketika marketnya sedang tidak nyaman. Dan The Fear-nya atau ketakutannya meningkat biasanya ini naik dan hasilnya adalah bursanya mengalami penurunan ya. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Saat ini dengan turunnya IISG, turunnya mood market regional, tentu banyak saham-saham yang bisa kita pilih ya. Saham yang bisa kita pilih. Kalau sebelumnya mungkin kita sulit untuk mendapatkan saham-saham inceran ya. Kita mungkin sulit untuk mendapatkan saham-saham inceran. Maka mungkin saat ini saham-saham tersebut turun lebih dalam ya, turun lebih dalam. Nah, kalau sebelumnya mungkin tidak banyak yang turun. Ini hampir di semua sektor teman-teman ya. Saya pantau turun semuanya ya. Kemudian, nah ini turun hanya beberapa aja, tadi sudah saya sebut yang membantu mendorong kenaikan IISG ini ya. Dari beberapa saham, sudah saya siapkan untuk teman-teman semuanya ya. Di sini saya pilih saham-saham yang masih memiliki ini ya, istilahnya stimulus pendorong. Kira-kira begitu. Dan juga saham-saham yang memiliki teknikal yang bagus. Nah, teman-teman. Kondisi dari market yang turun seperti ini. Regional turun. Marketnya turun. Saham sebagus apapun, dia akan terpengaruh teman-teman. Saham-saham yang secara teknikal dia bagus, dia tetap akan terpengaruh. Bedanya adalah, saham-saham yang bagus, yang uptrend, yang naik dengan volume. Ketika terjadi koreksi, karena regionalnya koreksi, karena indeksnya koreksi, mood marketnya lagi nggak bagus. Walaupun mengalami koreksi juga, tapi koreksinya biasanya ringan ya. Atau kemudian biasanya ketika dia turun sudah jadi rebutan. Nah, apakah saham-saham tersebut ada yang demikian, teman-teman ya. Kita akan tengok bareng-bareng. Oke, teman-teman. Saham yang pertama masih kaitannya dengan saham yang lagi ada stimulus ya. Yaitu energi terbarukan. Kita cek. Nah, ini teman-teman. Ini adalah BRPT, di mana BRPT kemarin sebenarnya teknikalnya bagus. Ini juga secara pergerakan dia belum sampai di 38 retracement, belum sampai di 1220. Ini kalau kita bicara dari trend di bawah ini ke atas, ini koreksinya masih belum dalam, teman-teman. Karena koreksi dia itu kan sampai 1215, itu koreksi ringan. Kalau teman-teman membaca video saya tentang Fibonacci, ada tiga jenis koreksi ya. Silahkan dibuka lagi linknya di Fibonacci. Skenario, tiga skenario koreksi. Nah, itu ada saya bahas di situ. Nah, untuk BRPT teman-teman perhatikan bahwa selama ini kita mungkin sulit untuk mendapatkan ini di barang murah. Harga murah. Hari ini pun dengan turunnya, dengan kondisi marketnya yang turun, ini juga turun. Tapi belum sampai di intran saya, teman-teman. 1211. Apakah besok akan nyampe ataukah sudah ribun kembali? Mungkin, ya untuk supportnya perhatikan di 1215, resistan 1334. Kita lihat dulu apakah ketika terjadi penurunan ini banyak asing yang masuk. Ini asingnya banyak keluar, teman-teman. Asingnya banyak keluar dan turun ini volumenya cukup besar ya. Kira-kira begitu. Kita akan tengok dulu intraday-nya dari si BRPT. BRPT memang masif dijual ya, teman-teman. Sell at bit. Di mana hari ini memang buyer-nya kalah telah ini. 38 dan 62 seller. Jadi hari ini memang banyak yang jualan. Yang jualan AK asingnya, RxBK. Yang nampung ada asing, YUJP ya, teman-teman. YUJP asing, KZ asing. Baik, berikutnya. Masih terkait ini ya, PEGEO. PEGEO. PEGEO ada kaitannya dengan ini. PEGEO ini malah hari ini masih hijau. Dengan kondisi asing, dua hari ini masih masuk ya, teman-teman. Dengan volume masih biasa saja. Oke, saya catat dulu. Karena belum saya catat tadi. BRPT 1, 2, PEGEO. PEGEO, oke. PEGEO, PEGEO. Kita catat dulu. Takutnya salah nanti saya. Nah, PEGEO teman-teman. Ini justru hari ini dia naik lagi ya. Jadi, kayaknya ini diantri, ditunggu-tunggu. Ini malah naik lagi. Walaupun kenaikannya hari ini tipis. Tapi, ini barang tidak mengalami koreksi. Nah, kita lihat dulu. Di sini apakah banyak dibeli ya, untuk PEGEO. PEGEO sebenarnya masih banyak. Masih ada tekanan jual juga, teman-teman. Masih ada tekanan jual juga. Ya, ini juga terpengaruh juga ya. Di mana banyak yang sell add bid untuk PEGEO. Oke, kemudian kita masuk ke saham berikutnya adalah TPIA. TPIA juga sama. Mirip-mirip dengan PEGEO ini. Barang tidak dikasih murah ya, teman-teman. Cara teknikal oke ini barang ya. Koreksinya juga terbatas sekali. Ini antrian saya di 2470 belum kesampe ya. Belum kesampe. Oke, bahkan dia sudah mulai ribuan lagi. Silahkan cek lagi terkait bahasan skenario koreksi. Ini sepertinya akan menggunakan skenario koreksi terbatas hanya di 23,6 retracement dan akan lanjut. Bila bisa ngelewatin 2770, potensi untuk up-nya adalah besar ya, teman-teman. Untuk TPIA. Kita cek dulu untuk asingnya dari TPIA. Asingnya solid, masuk terus ya. Biru asingnya, kemudian kondisinya, volume-nya memang masih biasa saja. Kita akan cek buy over-nya apakah besar untuk TPIA. TPIA bagus ya, teman-teman. Kondisinya adalah buy at over ya. Buy at over. Jadi, buyer-buyer yang membeli di TPIA hari ini, dia tidak mau antri. Dia ngebelinya di over ya. 61% buyer yang ngebeli adalah asing, teman-teman. JU, KZ, BK untuk TPIA. Ini adalah barang bagus secara teknikal. Oke, baik teman-teman. Kemudian saya sisipkan dulu ya. Saya sisipkan dulu. Untuk berikutnya adalah saham yang kemarin saya bahas. Yaitu adalah SSMS ya. Saya sisipkan dulu. SSMS, kemarin saya bahas. Dan SSMS hari ini bisa melanjutkan kenaikannya ya, teman-teman. Di mana resistan di 1280 bisa dilewatin untuk SSMS. Oke, langsung kita cek asingnya. Hari ini masih netbay tapi sedikit. Dengan volume juga cukup besar untuk SSMS. Oke, kemudian kita cek dulu. Apakah perlu kita cek buy and over-nya untuk SSMS? SSMS oke ya. Jadi buyer-nya membeli di over ya. Percaya diri sekali hari ini. Tapi asingnya, net sale broker asingnya ada BK, AK, ZP. Dengan dominasi 71% buyer. Sepertinya dominasi buyer-nya kuat ya. 71% buyer. Baik, kemudian ini ya kemarin ada bahas saham juga. Ini saya iniin dulu. Saya lanjutkan dulu. Baik, kemudian Adaro teman-teman ya. Adaro ini saya bahas karena ini saham koreksi ya. Jadi Adaro ini karena dia break dari sini. 38 retracement. Ini untuk Adaro ada target penurunan ke sini. Ke 2600an teman-teman. Namun sayangnya hari ini dia sudah ada perlawanan. Karena di sini, di 2600an ini adalah merupakan 50 retracement sebelumnya. Ini merupakan support kuatnya dari si Adaro ya. Si Adaro. Hari ini justru asingnya untuk Adaro masuk ya. Dan ketika kemarin koreksi memang dalam ya. Dalam memang volumenya besar. Namun hari ini volumenya tidak sebesar yang kemarin. Dan sudah ada bentuk ini ya, hammer ya teman-teman. Bentuk hammer. Kita akan cek dulu kondisi dari buy add-overnya dari si Adaro. Kita cek dulu. Untuk kondisinya masih didominasi oleh sell at bid ya. Menjual di bid. Jadi masih pada buang kiri dengan dominasi 66% seller ya. Jadi transaksi dikuasai oleh seller 66%. Kita akan cek berikutnya saham-saham terkait batu bara. Juga beberapa ada koreksi. Kita akan cek dulu. ITMG juga sama ya. Mengalami koreksi untuk supportnya. Karena dia break dari 27800. Ada target ke 25600. Maksud saya 25600 ya. Ada target ke 25600. Tapi ini jadi break di 26500 ya teman-teman. Karena saya analisanya kan hanya dari ini ya. Hanya dari swing low ke swing high disini. Nah dari sini ya. Oke kita cek dulu untuk kondisinya. Asingnya dari si Indotermaranya. Justru asingnya banyak masuk ya teman-teman. Dengan volume hari ini cukup tinggi di atas MA520. Kita akan tengok dulu. Untuk ITMG. Hari ini juga masih dikuasai oleh seller. Sell at bid ya. Masih sell at bid. Baik teman-teman. Berikutnya adalah C-PIN JAPVA. Kita akan bareng bahas ya. C-PIN. Oke C-PIN hari ini ketemu resistan lagi ya. Masih belum mampu untuk lewat. Nah ini perhatikan teman-teman. Seandainya dia mengalami koreksi. Teman-teman langsung aja. Lihat supportnya. Sebenarnya tadi sudah mulai koreksi ya. 5477. Sudah sentuh 5363. Jadi teman-teman yang bisa ngambil di support di 5363. Ini barang sudah ditarik di closingnya ya. Untuk C-PIN. Kemudian untuk JAPVA-nya kita lihat dulu. JAPVA-nya dia masih kepentok resistan ya. Resistan kisaran 1350. Kita tengok dulu untuk kondisi asingnya. JAPVA masih banyak net sell. C-PIN-nya. Bagus untuk C-PIN-nya ya. Karena dia banyak net buy-nya. Volume masih biasa saja untuk C-PIN. Untuk JAPVA volume juga masih biasa saja. Kita lihat dulu untuk buy add over dari C-PIN dan JAPVA ya. Ini adalah C-PIN kondisinya. Masih banyak yang jualan. Masih banyak yang jualan. Yang nampung banyak asing ya. JU, AK, BK. Kemudian kalau JAPVA. Kita tengok dulu. JAPVA bagus ini teman-teman. Buy add over ya. Banyak yang beli di over untuk JAPVA. Baik teman-teman. Berikutnya adalah auto. Kita cek dulu. Ini barang gak turun-turun. Kemarin-kemarin. Ternyata hari ini break. Nah ini buat teman-teman yang ngantri ini barang. Gak dapet-dapet ya. Ini karena closingnya di bawah panah nih. 3.000. Targetnya ke 2.600. Jadi kemarin ada yang nanya. Apa support kuatnya dari auto di mana? Ya di 38 detracement. Ya. 3.000. Tapi karena jebol. Maka targetnya langsung ke 2.600 atau 2.590an ya. Untuk auto. Auto asingnya banyak keluar hari ini. Ini ketika turun juga ada dorongan volume. Jadi mungkin teman-teman harus hati-hati dulu. Tapi juga karena regionalnya hari ini juga lagi gak bagus ya. Kita akan cek langsung auto kondisi buyer-sellernya. Nah ini jelas sudah pasti didominasi seller ya. Jualan di bid. 70% transaksi adalah seller ya. Baik. Kemudian adalah Astra Internasional. Yang mana hari ini juga turun dalam ya teman-teman. Nah ini karena dia Astra Internasional break dari area ini. Area 38 detracement. Targetnya dia ke sini teman-teman. Ke 5.888. Atau ya kira-kira di sekitar 5.900 lah untuk Astra Internasional. Kira-kira di 5.900. Hasilnya banyak keluar untuk Astra teman-teman ya. Baik teman-teman berikutnya adalah beberapa saham yang masih turun terus karena memang komoditasnya turun ya. Jadi komoditasnya banyak turun teman-teman. Kita akan cek dulu apakah sudah ada perlawanan. Ini untuk MDKA. Dia sudah ada perlawanan teman-teman ya. MDKA sudah ada perlawanan. Sudah ada perlawanan candle perlawanan ya. Ini kita bisa melihat MDKA sudah ada candle perlawanan. Kita langsung ukur aja resistannya. Si MDKA kita langsung ukur resistannya di sini. Oke resistannya 2.635, 2.770 dan target 2.900 ya. MDKA cek langsung. Sengnya masih banyak jualan. Volumenya masih tebel ya teman-teman. Nah kemarin dan hari ini volumenya tebel ketika harganya ada di bawah. Apakah ini terjadi selling climax ya teman-teman. Ini perlu ditatat ya karena suatu saham yang turun-turun terus dengan volume yang sangat tinggi sekali. Terus kemudian ada perlawanan. Nah ini teman-teman harus perhatikan. Kalau-kalau terjadi selling climax ya. Atau titik puncaknya jualannya. Biasanya ketika sudah mulai ada perlawanan nanti itu saham akan running ke kanan atau berjalan ke kanan. Kita cek MDKA. MDKA sebenarnya buyer-nya sudah mulai agresif juga ya. Ini terlihat dari di akhir menjelang sesi 2. Ini hijaunya juga mulai merangka ya. Hijaunya mulai merangka. Tapi memang dominasinya masih seller ya 55%. Ini asli yang beli BK, DR, BK, BK, DR, BK. Kemudian boleh juga kita cek. Antam ya. Antam masih ada tekanan jual nih. Jualnya masih kuat sekali. Di mana penjualnya asing adalah JU, BK, ZP, KZ. Ini asing semua. Dominasinya asing. Dominasi yang jualan 78%. Jadi kuat banget nih yang jualan untuk di Antam. Kita langsung cek dulu. Antam. Antam. Asingnya masih banyak jualan. Langsung kita cek ya. Antam masih banyak jualan walaupun sudah tembus support ya. Rp1.770. Support berikutnya di mana? Nah tinggal kita lihat di weekly-nya. Support berikutnya di sekitar Rp1.770. Rp1.770. Rp1.536 ya teman-teman untuk Antam. Oke kemudian adalah ADMR yang juga mengalami penurunan ya teman-teman. Nah ADMR break dari Rp3.8 retracement kemarin saya sampaikan Rp1.252. Maka tarjadinya ke bawah ke Rp6.1.8 teman-teman di Rp1.050. Namun demikian ternyata dia ada perlawanan di Rp50 ya untuk ADMR Rp50 retracement. Kita lihat dulu untuk ADMR. Asingnya sudah mulai masuk. Jadi ketika ada perlawanan candle perlawanan hari ini justru asingnya masuk. Ini menarik ya teman-teman menarik. Siapa tahu besok mengalami reversal untuk ADMR ya. Kita cek dulu komposisi buyer sellernya. ADMR. Nah kan ini mengatakan ada perlawanan dari buy add over ya. Buy add over ada perlawanan di mana buyer-buyernya asing cukup banyak. AK, ZP, ZP asing, BK, JU ya oke. Oke saham berikutnya adalah Harum ya. Kita langsung cek dulu. Harum di sini di akhir sesi ada perlawanan dari buy add overnya. Buyer-buyernya. Namun demikian intradaynya memang dia dikuasai oleh seller ya. 63% sellernya. Ini juga dalam turunnya. Ini asingnya yang membeli hari ini ada KZ, AK. Oke kita sekarang lihat dulu supportnya dari si Harum ya teman-teman. Kita lihat supportnya dari Harum. Oke. Oke Harum. Ah ini sudah mantul juga teman-teman. Harum teman-teman ini adalah coretan saya kemarin ya. Jadi ini memang target koreksinya. Kalau dia tidak turun lebih dari 1660 dan mantul. Ini bagus banget nih teman-teman yang dapat hari ini. Kalau misalkan besok kondisinya oke teman-teman. Besok kondisinya oke. Regional oke. Ini dia bisa mantul nih teman-teman. Karena di 3800 retracement dia nggak koreksi lebih lanjut. Dia malah mantul ya untuk Harum ya. Oke kemudian terkait komoditas oil ya. Dimana komoditasnya kan turun nih. Metco. Nah metco mungkin teman-teman sebelumnya nggak dapat-dapat barang. Tapi metco hari ini break 38 retracement nih disini. Ini teman-teman bisa break 38 retracement dengan kondisi meyakinkan begini. Maka target dia bisa ke 1250. Perhatikan teman-teman ini barang yang pergerakannya bagus untuk metco. Langsung kita cek. Dimana ketika terjadi koreksi ini. Justru si metco-nya ini asingnya net buy. Volume cukup besar tapi yang ketika harganya turun asingnya banyak masuk ya teman-teman. Untuk metco kita akan cek langsung buy offernya metco. Metco masih dikuasai oleh seller ya sell at bid. Karena memang harga minyaknya yang turun ya teman-teman. Kita bisa melihat dominasi sellernya juga kuat ya 66%. Kemudian net buy brokernya ada ABK, AK. Kita cek juga untuk ELSA ya. ELSA. Seperti ini adalah kondisi dari ELSA. Kita cek dulu pelan-pelan. Didominasi oleh seller 63% dimana ini juga masih banyak yang sell at bid. Jual di bid. Untuk ELSA langsung kita cek dulu chartnya dari ELSA. Dimana asingnya dalam 4 dari ini banyak yang net sell asingnya ELSA. ELSA juga sampai di 38% retracement. Tapi belum closing ya. Kemarin mantul. Jadi ini sesuai tanda panah ini teman-teman. Besok perhatikan apakah dia terkoreksi di bawah 393. Kalau terkoreksi maka targetnya ke sini ya. K61,8 di 366 untuk ELSA. Baik, kemudian adalah ACRA. ACRA ya. ACRA. Nah ACRA teman-teman ini juga sama ya. Ini barang-barang yang selama ini agak susah untuk koreksi. Ternyata dengan kondisi regional yang pada turun, saham-saham yang bagus pun juga koreksi. Langsung targetnya ke 1370 ya. Karena break dari yang ijo di atas itu untuk ACRA. Langsung kita bahas asingnya masih banyak keluar hari ini. Volumenya masih biasa. Langsung kita cek buy offernya untuk ACRA. Nah seperti ini ACRA dimana masih didominasi sell at bid ya. Masih pada jualan ya. Terus kondisi asingnya banyak yang jualan masih. Hari ini rata-rata saham-saham didominasi oleh seller ya. Orang pada jualan ya. Ada yang kemarin komentar. Ini kan sepertinya pak ini orang pada mau beli IPO-nya brand pak gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi itu. Hal itu bisa jadi juga teman-teman ya. Baik teman-teman. Kemudian bisa diperhatikan. Ini beberapa saham juga yang menarik ya. Ini adalah TKIM. Nah ini koreksinya dalam hari ini. Break 38 ya teman-teman. Nah ini kemarin sebenarnya lupa harusnya kok saya bahas. Break 38 ini jangan diapapain dulu. Langsung aja tunggu di sini. Kalau break 38 itu kita tunggu di sini. Karena masif ya. Masif turunnya. Untuk TKIM. Tapi asingnya banyak masuk. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini ketika koreksi justru asingnya banyak masuk. INKP. Juga asingnya banyak masuk ya. Dua saham ini ketika koreksi asingnya malah banyak masuk ya. Asingnya malah banyak masuk. Ini. Aduh ini sudah mantul teman-teman ya. INKP sudah mantul. Kalau besok tidak kuat di bawah 9.50. Bisa ke 8.7.60. Tapi kalau besok regionalnya oke. Sepertinya mantul teman-teman. Ini barang ya. Kalau regional oke. Bisa mantul. Ini kondisi saham-saham yang terkoreksi hari ini ya. Langsung kita ceknya. Untuk ininya TKIM. Ya ini memang masih dikuasai sell at bid. Tapi sudah mulai nanjak juga buy at overnya. TKIM. INKP ini juga masih dikuasai sell at bid. Tapi buy at overnya sudah mulai mengejar juga. Jadi ini berarti menunjukkan saham ini menarik ya. Berarti orang pada beli gitu loh. Walaupun komposisi asing ini masih net buy net sell juga. Dominasi hari ini rata-rata saham-saham di dominasi seller semuanya ya. Baik kemudian Excel ya. Masih sama. Di dominasi seller juga 63%. Ya sama memang secara umum hari ini banyak saham yang koreksi. Langsung kita cek dulu untuk kondisinya. Excel ya. Excel simple aja. Ini barang tradingan. Jadi ya kira-kira supportnya kita ikutin aja. Supportnya kita ikutin aja teman-teman. Ini simple banget. Nah kira-kira aduh hari ini hampir kecapai ya. 2340 sudah mantul lagi. Ini barang selama ini cukup nurut ya di koreksinya. Ini bahkan kalau dari catatan saya. Di coretan saya yang kanan ini teman-teman. Koreksi yang kanan ini. Yang hijau ini. Ini maka koreksi dia. Sampai ke yang merah ini 2230 itu masih wajar ya. Itu juga sampai di 50 retracement. Walaupun overshoot sedikit dari support dari uptrend price channelnya ini. Tapi ini overall menarik ya teman-teman. Salam tradingan saya untuk Excel. Baik teman-teman. Kenapa hari ini ESG turun? Simple aja. Karena regional juga turun ya. Kemudian masih ada kekhawatiran. The Fed masih mungkin menaikkan suku bunga. Bisa kita lihat dari DXY dolar index yang masih tinggi. US 10 years bond yang juga masih tinggi. Bahasanya ada di atas tadi. Terus kemudian harga komoditas yang overall juga pada turun. Terpengaruh di saham-sahamnya. Di bahasan saya ini sudah saya bahas saham-saham yang memiliki teknikal yang bagus. Dan cukup sering saya amatin. Nah teman-teman silahkan pilih. Yang pasti saham sebagus apapun itu akan mengalami koreksi di kondisi market yang mengalami koreksi. Seperti itu mood market yang mengalami koreksi. Baik teman-teman. Demikian dari saya. MS Trade & Investment. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang ingin support channel MS Trade silahkan klik di join this channel. Ada 3 skema menjadi supporter MS Trade ya. Ada supporter, ada super supporter, ada juga MS Trade Extreme. Silahkan teman-teman pilih bila ingin menjadi supporter dari channel MS Trade. Baik teman-teman. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton.